Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron buku harian seorang istri Balik lagi di ulasan alur cerita dan prediksi Sinetron buku harian seorang istri malam ini episode 3 Juli 2021 Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya Namun sebelum lanjut ke dalam videonya Alangkah baiknya bagi kawan semua para penggemar sinetron buku harian seorang istri Yang baru saja menemukan channel ini Bun-bun sarankan untuk tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini Akan tetapi sebelumnya bun-bun akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya Untuk keperluan referensi ke episode selanjutnya Dan bun-bun juga menyarankan kepada kalian semua agar menonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Bun-bun mendoakan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal Amin Alur cerita episode malam ini yang sangat seru dan menegangkan Dan menarik untuk kita saksikan Yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya Mampus rencana busuk Bupara dan Alia berbalik kepada Livia Ini yang terjadi Episode selanjutnya yang mana Bupara dan Alia Merencanakan jebakan untuk mencelakai Nana Buwana Di saat Nana jogging dengan lupa Namun Livia mengetahui kalau Nana bakal jogging bersama Dewa Sehingga Livia pun bakal ikut jogging bersama Ronnie Namun pada akhirnya Malah petaka untuk Nana malah berbalik kepada Livia Sehingga Livia terperosok ke dalam lubang Atas rencana Alia dan Bupara untuk mencelakai kepada Nana Bupara pun bakal menyalahkan si antagonis Alia Karena Nana selamat atas jebakan yang sudah dibuat oleh Alia Malah sebaliknya Livia yang masuk ke dalam jebakannya Sehingga Alia pun bakal menyalahkan Livia Karena Livia yang sudah ikut-ikutan jogging bersama Nana Sehingga rencana Bupara dan Alia pun bakal gagal kembali Mungkin ini karma buat Livia Yang mana episode sebelumnya Livia menuduh Lula dan Nana mencuri perhiasan Livia Namun dalam hal itu Pasya pun mencari bukti bahwa Lula dan Nana tidak mencuri kalung Livia Sehingga Pasya pun membawa bukti tersebut ke depan keluarga Buana Bahwa yang sebenarnya adalah Ronnie yang telah menggadaikan kalung Livia Sehingga mereka pun sangat malu karena telah menuduh Nana dan Lula mencurinya Sehingga Dewa pun sangat berterima kasih kepada Pasya Yang sudah membuktikan yang sebenarnya Bahwa Nana dan Lula tidak mencuri kalung Livia Dewa pun bakal selalu mempercayai Pasya untuk selalu melindungi Nana Buana Yang mana saat ini Dewa pun pergi untuk meeting bersama kliennya Sehingga Dewa tidak bisa melingkuk bunyi Nana Karena sudah mempunyai pirasat Jikalau Bupara dan si Alia masih tetap berniat untuk mencelakai kembali kepada Nana Buana Mungkin saat ini Pasya lah yang bakal selalu menyelamatkan Nana Dalam rencana busuk Bupara dan si Antagoni Salia Tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan Jangan lupa untuk kita saksikan Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya Nah cukup sekian alur cerita sinetron buku harian seorang istri Kita saksikan di episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya berkembang Dan bagi kalian yang suka dengan videonya Tinggalkan isi pendapat di kolom komentar Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam channel ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan Amin ya rabbal amin Bun-bun undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!